Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Lebih besar dari, bab 331. Mendengar ini, semua orang berseru lagi. Valen, siapa Valen, apa yang dilakukan orang ini? Bagaimana mungkin dokter ajaib suwe mendengarkannya? Orang macam apa ini? Bukankah dia sengaja menyakiti kita? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Semacam apa? Semua orang berdiskusi, dan ada yang kesal, bahkan langsung dimarahi. Selain itu, banyak dari mereka masih memiliki beberapa kontak bisnis dengan farmasi su, dan sekarang mereka menuntut untuk sepenuhnya memutuskan kontak bisnis mereka dengan farmasi su. Huo Tian Cheng mencibir diam-diam di dalam hatinya, inilah yang dia inginkan. Kali ini, dia tidak hanya ingin menginjak-injak Valen sepenuhnya, tetapi dia juga langsung menelan obat-obatan su. Setelah semua orang berdiskusi sebentar, Huo Tian Cheng tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, Semuanya, kali ini, kami juga mengundang Lu San Zen dari Hai Cheng. Jangan khawatir, kalimat ini membuat semua orang langsung bersemangat. Lu San Zen, itu adalah dokter ajaib yang lebih terkenal dari suwe. Tanpa miracle dokter suwe, akan lebih baik lagi dengan Lu San Zen dalam pertempuran. Tuan Muda Huo, ini masih pengaturan Anda yang bijaksana. Kami semua mendengarkan Anda, Tuan Muda Huo, Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, pesan saja. Tuan Muda Huo benar-benar lugas dan bijaksana dalam melakukan sesuatu. Keluarga Huo memiliki pewaris seperti Tuan Muda Huo. Kami mengapa Anda tidak khawatir tentang perkembangan industri farmasi di Guangzhou. Semua orang tersanjung. Huo Tian Cheng sangat bangga. Pertemuan pertukaran dimulai sesuai jadwal. Tim dari enam provinsi memasuki venue, dan Valen juga memasuki venue bersama Miracle Dr. Suwe. Tidak lama setelah duduk, terdengar keributan di pintu. Semua orang menoleh dan melihat penjaga keamanan di pintu didorong pergi, dan sekelompok orang masuk dengan agresif. Tempat duduk di dekat pintu juga disingkirkan, dan yang duduk di sana juga ditendang keluar. Orang-orang itu ingin melawan, tetapi mereka ditahan oleh sekelompok orang ini, tidak mampu melawan sama sekali. Setelah sekelompok orang masuk, mereka segera dibagi menjadi dua baris dan berdiri dengan hormat di kedua sisi, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Semua orang terkejut, siapa ini? Pertunjukan besar seperti itu. Di bawah pengawasan semua orang, seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih berjalan di pintu dengan wajah angkuh. Pria tua itu mengenakan setelan tang, matanya terangkat ke atas kepalanya, dan ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Itu Lushanzen, mengapa dia ada di sini? Ini asosiasi pertukaran medis enam provinsi selatan. Dia dari Haicheng. Apa yang dia lakukan di sini? Tanda tanya, apakah Anda mengundang bantuan asing? Ya Tuhan, provinsi mana yang gila, dan bahkan mengundang Lushanzen. Berapa biayanya? Di tengah diskusi di antara kerumunan, Huo Tiancheng langsung berdiri dan berjalan ke pintu dengan penuh semangat. Kakek Lu, selamat datang, selamat datang. Huo Tiancheng mengulurkan tangannya dari jarak jauh. Lushanzen meliriknya, ekspresinya masih menghina, dan dia tidak berjabat tangan dengannya. Bukankah patua Huo ada di sini? Lushanzen bertanya dengan dingin. Huo Tiancheng sedikit malu, tapi dia tidak berani marah. Status Lushanzen jauh lebih tinggi daripada status orang tuanya dari keluarga Huo. Kakek Lu, aku benar-benar minta maaf. Kakekku sedang tidak enak badan. Dia telah memulihkan diri di rumah selama beberapa hari dan tidak bisa datang ke kompetisi. Namun, dia berulang kali mengatakan kepada generasi muda untuk merawat kakek Lu dengan baik. Dia mengatakan bahwa keterampilan medis kakek Lu adalah yang terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Biarkan generasi muda belajar lebih banyak dari kakek Lu. Huo Tiancheng menemani sambil tertawa. Ekspresi Lushanzen sedikit melembut, kakekmu memiliki pemahaman. Karena kamu begitu tulus, aku akan mengikutiku sebentar dan membiarkanmu melihat keterampilan medis orang tua itu. Huo Tiancheng sangat gembira, terima kasih, kakek Lu. Kakek Lu, tolong lewat sini. Lushanzen mengangguk, mengikuti Huo Tiancheng, dan langsung datang ke baris pertama di depan. Tatapannya sama sekali tidak tertuju pada apa yang disebut dokter terkenal, tetapi langsung jatuh pada dokter ajaib sue. Pak tua sue, apakah kamu datang lebih awal? Namun, sudah seharusnya, burung bodoh itu terbang lebih dulu. Saat dia berbicara, Lushanzen melihat sekelompok murid di sebelahnya, kalian semua harus belajar sedikit-sedikit juga. Meskipun keterampilan medis orang tua sue tidak, tetapi semangatnya masih layak dihormati. Sekelompok magang tertawa dan mengangguk, wajah mereka penuh sarkasme. Dokter ilahi sue tampak sangat malu, dia mengertakan gigi dan tidak berbicara. Di tahun-tahun awalnya, dia berkompetisi dengan Lushanzen dalam keterampilan medis, dan kalah tiga kali dalam kompetisi tersebut, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Valen mengerutkan kening, Lushanzen ini benar-benar sombong. Lushanzen berjalan ke samping dan duduk, dan berkata sambil tersenyum, Pak tua sue, kamu akan berada di atas panggung nanti, dan jika kamu ragu, katakan saja padaku. Karena Guangsheng mengundangku, maka inilah yang aku harus melakukannya. Bab 332, wajah Tuan Sue dingin, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, LV Sanzen, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah keluar dari delegasi Guangzhou, kamu bisa mengurus urusanmu. Sendiri, kamu tidak tahu aku akan datang, jadi kamu takut kehilangan muka, jadi kamu sengaja berhenti. Tapi itu benar, jika kamu keluar dari delegasi Guangzhou, kamu tidak harus bersaing. Jika Anda tidak muncul, tidak akan ada perbandingan. Maka tentu saja tidak perlu kehilangan muka. Pak tua sue, saya tidak berharap Anda belajar pintar nanti. Wajah mereka, wajah Miracle Dr. Sue memerah, bagaimana dia bisa dihina seperti ini? Namun, begitulah cara pengobatan. Keterampilan tidak sebagus orang, jadi apa yang bisa Anda lakukan? Pada saat ini, Valen tiba-tiba berkata, LV Sanzen, kamu telah tinggal di sini selama ini, apakah kamu berencana untuk mewakili kota Guangyang saya dalam kompetisi? Bodoh sekali, LV Sanzen, bahkan Tuan Sue dan Huo Tian Cheng tercengang. Siapakah LV Sanzen? Itu adalah dokter ajaib nomor satu di Hai Cheng, 10 dokter ajaib teratas di Tiongkok. Dengan status tinggi dan jaringan koneksi yang luas, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat dibandingkan dengannya. Meskipun LV Sanzen sombong, dia memiliki modal kesombongan. Bahkan lelaki tua dari keluarga Huo harus bersikap hormat dan sopan saat melihat LV Sanzen. Setelah sekian lama, tidak ada yang berani berbicara dengan LV Sanzen seperti ini. Wajah LV Sanzen menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, siapa kamu? Apakah kamu punya kesempatan untuk berbicara di depan lelaki tua ini? Valen tersenyum ringan, ini adalah kursi tim perwakilan kota guang yang kami berdiri di kursi kami, kamu pikir aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara. LV Sanzen, wajahmu sangat besar. Kalimat ini kata-katanya menyebabkan banyak orang di sekitarnya tertawa. Pada saat yang sama, semua orang memandang Valen seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Tak satupun dari orang yang hadir berani menghadapi LV San. Bahkan pria bertubuh besar seperti Dr. Ajaib Sui harus bersikap hormat saat melihat LV Sanzen. Valen berani bersikap tidak hormat kepada LV Sanzen, bukankah ini mendekati kematian? Benar saja, wajah LV Sanzen menjadi dingin, dan dia menoleh untuk melihat Huo Tian Cheng dengan marah. Ada apa dengan tim kota guang yang? Untungnya, kakek saya perhatian dan mengundang Anda, kakek lu. Jika tidak, kali ini, tim guangzu kami mungkin benar-benar akan jatuh. LV Sanzen melirik Valen dengan Jijik, seorang anak laki-laki, berani bertindak liar di depan orang tua ini. Apa, para tetua dalam keluarga semuanya sudah mati, tidak ada yang mengajarimu apa itu kualitas? Valen tersenyum ringan, tentu saja aku tahu kualitasnya, tapi kenapa harus kita berbicara tentang kualitas ketika berurusan dengan beberapa hal yang mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama? Lu Sanzen sangat marah, dan Valen menunjuk ke hidungnya dan memarahinya. Sombong, Lu Sanzen meraum marah, murid di sebelahnya segera menendang dan berteriak, nak, kamu mencari kematian. Valen dengan mudah menghindarinya, dan mencibir, eleve Sanzen, kamu adalah seorang penatua, dan kamu belum mendidik muridmu dengan baik. Lu Sanzen berdiri di sela-sela dengan tangan penuh arogansi, dia adalah muridku, jika orang lain mempermalukanku, jika dia acu tak acu, maka dia benar-benar pengkhianat. Suara Valen menjadi dingin, jadi, kamu tidak bermaksud untuk menghentikannya. Karena jika kamu tidak bisa mendisiplinkan, maka aku akan memberi mereka pelajaran untukmu. Bab 333, Lu Sanzen mencibir dengan jijik. Pada saat ini, murid Lu Sanzen lainnya juga bergegas, siap untuk mengeroyok Valen. Penjaga keamanan segera datang untuk menghentikan mereka, tetapi semua orang yang dibawa oleh Lu Sanzen menghentikan mereka. Tembak dia sampai mati, seorang magang meraung, meraih kursi dan melemparkannya ke Valen. Valen akhirnya bergerak dan menendang kursi itu berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia melangkah maju, meraih pergelangan tangan magang, menggenggam tulangnya dengan tangan kanannya, dan mendorong ke bawah. Semua orang hanya mendengar suara berderak, dan lengan magang langsung jatuh, lemas, seolah-olah dia tidak punya kekuatan lagi. Valen tidak berhenti bergerak, dan mendorong dari sisi lain. Mata Lu Sanzen melebar, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Sebab, suara berderak itu adalah suara tulang yang terkilir. Dering terdengar satu demi satu, apakah semua tulang di lengan magang ini telah terkilir? Kekuatan macam apa ini? Sejauh mana Anda harus mengetahui kerangka manusia untuk dapat melakukan ini? Bahkan dengan kekuatan Lu Sanzen, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Saat dia berpikir, magang ini sudah lumpuh di tanah, hampir semua tulang di tubuhnya terpelintir dan terkilir oleh Valen. Magang itu meratap di tanah kesakitan, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Beberapa magang lain ingin bergegas, tetapi langsung dihentikan oleh Lu Sanzen. Lu Sanzen, mengerutkan kening, dan memandang Valen dengan dingin. Benar saja, anak laki-laki yang lahir dari seorang pahlawan. Kualifikasi apa yang saya miliki untuk menjadikan Tuan Lin Magang? Saya bahkan tidak layak menjadi murid Tuan Lin. Lu Sanzen mengerutkan kening, dia tidak perlu memeriksa, dia tahu bahwa semua tulang magang ini terkilir. Dia tidak bisa tidak memikirkan teknik rahasia di masa lalu, yang disebut tangan pemecah otot, yang dapat membuat semua tulang, otot, dan tulang tubuh seseorang terkilir, benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Namun, ini hanyalah legenda, dan belum pernah ada yang melihatnya. Siapa sangka keterampilan rahasia seperti itu akan terlihat pada seorang pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Aku tidak berharap kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia muda, ini benar-benar tidak mudah. Namun, pada pertemuan pertukaran medis hari ini, kami membandingkan keterampilan medis. Apa gunanya tentang kamu bisa bertarung, lagi pula hanya orang yang sembrono? Valen mencibir, Lusan Zen, maka kamu telah mengajar sekelompok orang yang sembrono. Kamu murid, jika kamu tidak setuju, kamu akan bertarung. Apakah kamu mengambil sekelompok keledai bodoh, wajah Elf San Zen menjadi dingin, dan dia menatap Valen dengan tajam, Anak muda, kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengabaikan dunia karena kemampuanmu di matamu? Ingat, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak pernah bisa kamu provokasi. Valen mengangguk, aku mengakuinya. Tapi, kamu juga ingat satu hal. Kelinci menggigit orang saat sedang terburu-buru. Mari kita berdiri berhadap-hadapan seperti ini. Tebak, aku bisa membunuhmu dulu, atau pasukanmu bisa membunuhku dulu. Kulit Lu San Zen berubah, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Setelah keheningan yang lama, dia mengertakkan gigi dan melambai, bawa dia keluar. Aku di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran, bukan untuk bertarung denganmu. Pertemuan pertukaran akan segera dimulai, kuharap kamu masih bisa keras kepala. Huo Tian Cheng masuk kemudian, dia berkata dengan dingin, Valen, jangan impulsif. Istrimu memanggilmu, jangan mengecewakan istrimu. Wajah Valen menjadi dingin, dan dia tidak bisa tidak membantu mengepalkan tangannya. Huo Tian Cheng, kamu sangat tercelah. Huo Tian Cheng tertawa, kamu tidak pernah bosan menipu. Nama belakangku Lin, bertarunglah denganku, kamu masih terlalu lembut. Setelah kejadian ini, pemandangan menjadi jauh lebih tenang. Semua orang duduk, Tuan He datang dan mulai memberikan pidato. Tepat setelah berbicara beberapa kata, seorang pria dari Guangzhou tiba-tiba berkata, Hei Jinyan, jangan bicara omong kosong dulu. Izinkan saya bertanya, apa maksud Anda dengan pengaturan tempat duduk ini? Apakah Anda memandang rendah kami? Semua orang gempar, tempat seperti itu jarang terjadi. Wajah Tuan He menjadi sedikit dingin, ada apa? Pria itu berkata dengan dingin, ada apa? Ada apa dengan orang yang duduk di sebelah Dr. Ajaib Sue di baris pertama? Semua orang memandang Valen dan mulai berdiskusi. Yang bisa duduk di baris pertama semuanya adalah dokter-dokter ternama dari berbagai provinsi. Valen, wajah yang asing, bagaimana dia bisa duduk di sini? Bahkan jika dia bisa bertarung lagi, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Huo Tian Cheng mencibir, inilah yang dia atur, sengaja mempersulit Valen. He Lao Dao Tuan Lin adalah dokter jenius saya di kota Guangyang, duduk di baris pertama, apa masalahnya? Pria itu mencibir, dokter perempuan, Hei Jin Yan, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa-apa? Seorang pembersih rumah sakit yang duduk dengan begitu banyak dokter jenius. Hei Jin Yan, kamu menghina kami, begitu ucapan ini keluar, penonton terkejut. Sebagian besar dari mereka yang bisa datang ke venue langsung naik ke atas dan tidak tahu apa yang terjadi di aula bawah. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di sini yang mengetahui identitas Valen. Sekarang mereka mendengar bahwa Valen hanyalah seorang pembersih, orang-orang ini juga mulai membuat masalah. Mereka semua adalah dokter dan pembersih terkenal dari seluruh dunia, kualifikasi apa yang harus mereka duduki bersama mereka. Bab 334, Lushan Zen sangat marah, kamu membiarkan petugas kebersihan rumah sakit duduk di sini. Hei Jin Yan, siapa yang kamu pandang rendah, dan tidak ada gunanya mengendarainya lagi. Setelah Lushan Zen selesai berbicara, dia berjalan pergi dengan gusar. Yang lain juga bangun satu demi satu, bersiap mengikuti Lushan Zen untuk pergi. Wajah tetuahe tiba-tiba berubah, dan orang-orang ini telah pergi, jadi tidak perlu ada pertemuan pertukaran ini. Pada saat ini, Valen berkata, kami yang belajar kedokteran selalu mengandalkan. Kemampuan kami untuk berbicara, tidak masalah di mana Anda duduk. Yang penting adalah berapa banyak orang dan penyakit yang dapat Anda sembuhkan. Mengapa Anda pergi terburu-buru, takut kehilangan saya kali ini, tidak bisakah Anda kehilangan muka? Pernyataan ini membuat semua orang marah, dan Lushan Zen menunjuk Valen, anakku, sudah berapa tahun sejak tidak ada yang berani bicara padaku seperti ini. Kamu dia adalah orang paling sombong yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Lihat postur tubuhmu, apakah kamu siap untuk menantangku? Valen menggelengkan kepalanya, aku tidak bermaksud untuk menantangmu. Murid Lushan Zen segera memarahi, sial, aku tidak punya nyali untuk menantangmu, apa yang kamu bicarakan dengan omong kosong seperti itu. Pada akhirnya aku masih pengecut, semua orang memandang Valen dengan jijik. Ekspresi Valen acuh tak acuh, kamu sendiri tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan begitu ucapan ini keluar, penonton menjadi gempar. Bahkan dokter jenius nomor satu di China tidak akan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada Lushan Zen. Valen terlalu gila, Lushan Zen tertawa dengan marah, nak, beraninya kamu mengatakan itu. Aku tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganmu. Lalu menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk bersaing denganmu, Lin? Mo mencibir, nama belakangku Lin, kamu sangat sombong. Oke, hari ini aku akan tinggal di sini dan bersaing denganmu. Nak, apakah kamu berani bertaruh denganku? Hanya kita berdua saja Bi, jika aku menang, aku akan mengambil nyawamu. Valen mengerutkan kening, L.V. San Zen, pertama kali kita bertemu, kita punya tidak ada dendam atau permusuhan, dan kita harus mempertaruhkan hidup kita ketika kita muncul, bukankah itu pantas? L.V. San Zen mencibir, apakah kamu takut? Wajah Valen menjadi dingin, L.V. San Zen, aku tahu, kamu memiliki kemampuan yang sangat baik, keterampilan medis dan jangan menganggap serius siapapun. Kamu berani mempertaruhkan hidupmu denganku, itu karena kamu mengetahui bahwa kamu akan menang tanpa ragu, kamu menginginkan hidupku sama sekali. L.V. San Zen tidak berkomitmen, dia selalu sombong dan kejam dalam tindakannya. Valen sangat menghinanya, tentu saja dia ingin membunuhnya dan bergegas. Valen melanjutkan dengan suara dingin, namun, menurutku tidak perlu membunuh orang dalam acara kelas atas seperti itu. Bagaimana, L.V. San Zen, apakah kamu berani bertaruh denganku sendirian? Jika kamu kalah, kamu kemudian minta maaf kepada Dr. Ajaib Sui. Jika kamu menang, aku akan meminta maaf kepadamu, bagaimana dengan itu? Dr. Ajaib Sui tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak pernah berpikir bahwa Valen benar-benar akan membantu dia kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan, dan dia lebih menghormati Valen. Wajah L.V. San Zen menjadi dingin, apa yang kamu, kamu berani bandingkan denganku. Seperti pengemis dan orang kaya, bisakah nilai permintaan maaf mereka dibandingkan? Valen berkata dengan dingin, di mataku, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Lu San Zen mencibir, tapi di mataku, ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Tanda seru, dia meliriknya dengan acu-ta'acu, L.V. San Zen, kamu sangat sombong. Kalau begitu, maka aku akan bersaing denganmu. Hari ini, jika kamu menang, aku akan menyerahkan pesanan ini untukmu. Jika kamu kalah, mengapa kamu tidak kulit ajaib Dr. Sui berubah? Dan dia berkata dengan cemas, Tuan Lin, bagaimana, bagaimana ini bisa? Berlutut dan meminta maaf kepada Dr. Ajaib Sui. Kamu kalah, hidupku siap membantunya. Bab 335, Lu San Zen tertawa keras, Pak Tua Sui, Anda mengatakan itu. Jika saya menang, saya akan menangani pesanan Anda. Dr. Ajaib Sui mengertakan gigi, benar, saya mengatakan itu. Tapi, Anda jika Anda kalah, kamu harus bersujud dan minta maaf padaku. L.V. San Zen tertawa terbahak-bahak, aku akan kalah. Pak Tua Sui, jangan bermimpi. Hari ini, aku akan meyakinkanmu untuk kalah. Orang, orang di sekitarnya tiba-tiba meraung. Apakah Dr. Genius Sui ini gila? Bahkan jika dia sendiri, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Lu San Zen. Dan dia menaruh semua harapannya pada pemuda ini. T. Bunuh dia hei, tapi setelah waktu ini, wajah apa yang harus dikeluarkan oleh Dr. Ajaib Sui untuk menemui orang-orang? Kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Apakah akan berkembang sampai titik ini? Hei, anak muda tidak tahu ketinggian langit dan bumi, lagi pula, mereka harus membayar harga yang mahal. Dia pantas, seorang pengecut yang makan makanan lunak dan hanya membersihkan toilet di rumah sakit berani melakukan ini kepada senior di bidang medis. Jika Anda berbicara buruk, Anda akan mati. Begitu banyak. Semua orang berdiskusi, dan mereka sama sekali tidak terlalu memikirkan Valen. Huo Tian Cheng bahkan lebih bangga lagi. Dia sudah mengatur segalanya. Bahkan jika Valen benar-benar memiliki beberapa kemampuan, dia tidak akan bisa bermain. Hasilnya sudah hancur. Apalagi perkembangan masalah ini saat ini melebihi ekspektasinya. Tanpa diduga, Dr. Ajaib Sui berani bertaruh dengan Lu San Zen. Baru saja Huo Tian Cheng dimarahi oleh Dr. Ajaib Sui, dia menyimpan dendam, dan masih memikirkan cara membalas dendam. Sekarang tidak apa-apa, Lu San Zen dapat membantunya membalaskan dendamnya. Komunikasi akan terus berlanjut. Setelah beberapa sambutan sopan, pasien yang dibawa oleh provinsi dibawa keluar. Semua kondisi pasien ini tampak sangat serius, dan dokter biasa tidak memiliki cara untuk merawat mereka. Rekam medis pasien ini juga dikirimkan ke tangan dokter terkenal dari berbagai provinsi. Setelah penelitian, semua orang akan naik ke atas panggung. Dr. Sui juga mendapatkan salinan rekam medis, dan dia dengan cepat menyerahkannya kepada Valen, Tuan Lin, tolong lihat. Tidak perlu, Valen tidak menjawab, matanya mengembara ke enam pasien. Dia menerima warisan Leontine Giok, tidak hanya keterampilan medis leluhurnya, tetapi juga pengalaman puluhan tahun leluhurnya dalam praktik kedokteran. Dalam keadaan normal, Valen secara kasar dapat memahami penyakit orang lain hanya dengan melihatnya. Adapun catatan medis itu, seringkali ada beberapa catatan yang mempengaruhi penilaian, tetapi itu tidak terlalu berarti bagi Valen, itu hanya dapat digunakan sebagai referensi. Tidak lama kemudian, Lu Sanzen yang pertama bangun, langsung naik ke atas panggung, dan mulai merawat pasien ini di depan umum. L.V. Sanzen juga ahli akupuntur dan moksibusi, dan dari sinilah nama L.V. Sanzen berasal. Kulit dokter Sue tiba-tiba berubah, Tuan Lin, ayo, ayo kita mulai juga. Kompetisi semacam ini tidak hanya bergantung pada siapa yang memiliki keterampilan medis terbaik, tetapi yang lebih penting, kecepatannya. Dan yang lain menyembuhkan mereka terlebih dahulu. Kita akan kalah. Ekspresi Valen tenang, tidak perlu terburu-buru, tunggu dan lihat saja. Dokter ajaib Sue tampak kosong, mengapa menunggu dan melihat ketika ini sangat serius. L.V. Sanzen berjalan ke pasien pertama, yang mengalami koma aneh dan tidak dapat dihidupkan kembali dengan berbagai metode. Semua orang menatap lurus ke arah Lu Sanzen, semua orang melihat catatan medis, dan mereka pada dasarnya tidak tahu, Lu Sanzen akan bergerak. Dengan senyum puas di wajah Lu Sanzen, dia membuka kantong jarum perak, mengeluarkan tiga jarum perak, dan menusuk tiga titik akupuntur di tubuh pasien. Untuk memamerkan keahliannya, dia sengaja menyerang dengan cepat tanpa ragu-ragu. Identifikasi titik akupuntur yang akurat dan injeksi jarum yang stabil segera menimbulkan tepuk tangan meriah dari kerumunan di bawah. L.V. Sanzen layak menjadi Lu Sanzen. Hanya sedikit orang di China yang dapat dibandingkan dengannya dalam teknik akupuntur ini saja. Itu ada. Dr. Genius Hai Cheng, aku tidak sebaik dia. Semua orang menghela nafas dengan emosi, dan melirik menyamping di Valen pada saat yang sama. Sekarang setelah mereka melihat teknik Lu Sanzen, semua orang semakin membenci Valen. Dengan kekuatannya, apakah dia masih ingin bersaing dengan Lu Sanzen? Saat ini, pasien tiba-tiba sedikit gemetar. Segera setelah itu, dia membuka matanya perlahan. Bangun, bangun. Seru dokter yang hadir berdiri di sebelahnya. Ada keributan di tempat kejadian. Pasien telah koma selama lebih dari sebulan, dan berbagai metode tidak dapat menghidupkannya kembali. Sekarang, Lu Sanzen hanya menggunakan tiga suntikan, dan pasiennya bangun. Nama L.V. Sanzen memang beralasan. Huo Tian Cheng memandang Valen untuk pertama kalinya, dan tertawa penuh kemenangan. Nak, apakah kamu yakin? Bab 336. Seru semua orang? Mereka semua terkejut dengan keterampilan medis Lu Sanzen. Lu Sanzen memiliki wajah tenang, dan dengan santai meresepkan obat untuk pasien. Kembali dan pulihkan selama beberapa bulan, dan Anda akan dapat pulih. Seperti yang diharapkan dari Lu Sanzen, itu tidak mudah. Seorang dokter menghela nafas, dan pada saat yang sama melirik Valen dengan pandangan menghina. Ya, hanya anak nakal yang tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi yang berani memprovokasi Lu Sanzen dengan begitu sombong. Kali ini, beritahu dia apa artinya ada langit di balik langit, dan ada orang di luar orang. Semua orang mencibir. Saat ini, Lu Sanzen sudah mulai merawat orang kedua, dan dokter terkenal dari provinsi lain juga muncul di atas panggung satu demi satu. Dokter ajaib Sui sangat cemas. Tuan Lin, ayo, bisakah kita naik ke panggung? Jangan terburu-buru, Valen mengatakan hal yang sama. Dokter ilahi Sui tercengang, bukankah ini mendesak? Tidak lama kemudian, Lu Sanzen menyembuhkan orang kedua. Dan dia tidak berhenti, dan terus menyembuhkan orang ketiga. Dokter Sui berlarian dengan tergesa-gesa, jika orang ketiga disembuhkan, setengah dari penyembuhan Lu Sanzen akan sembuh. Pada saat itu, kecuali Valen menyembuhkan tiga orang lainnya, dia akan kalah. Tapi bagaimana ini mungkin, dokter terkenal dari provinsi lain juga akan bersaing memperebutkan tempat. Segera, Lu Sanzen juga menyembuhkan orang ketiga. Pada saat yang sama, seorang dokter terkenal di sebelahnya juga menyembuhkan seseorang. Dengan cara ini, empat dari enam pasien sembuh. Lu Sanzen menghentikan semua yang ada di tangannya, dan melirik Valen, Anak muda, apakah kamu ingin melanjutkan? Semua orang di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak. Lu Sanzen menyembuhkan mereka bertiga, dan Valen belum muncul di atas panggung. Jadi hasilnya sudah jelas. Dokter ajaib suai kehilangan semua pikiran dan menundukkan kepalanya tanpa daya. Dia mempercayai Valen, itu sebabnya dia berani bertaruh dengan Lu Sanzen. Tanpa diduga, Valen tidak bergerak sama sekali, bukankah ini menipu dia? Valen sangat tenang, apa terburu-buru pertemuan pertukaran belum selesai. Lu Sanzen mencibir, Nak, kamu benar-benar tidak menangis ketika melihat peti mati. Aku sudah menyembuhkan tiga orang, dan sekarang hanya dua pasien. Bahkan jika kamu menyembuhkan mereka semua, apa yang dapat kamu lakukan? Pertemuan pertukaran belum berakhir, tetapi hasil antara kamu dan aku telah diputuskan. Huo Tian Cheng juga berdiri dan mencibir nama belakangku Lin. Aku bersedia mengaku kalah. Karena kamu kalah, saatnya untuk memenuhi janjimu. Kakek Sui, aku benar-benar minta maaf, aku tidak bisa membantumu. Siapa yang memberitahumu tidak mempercayai keluarga Huo saya, tetapi untuk percaya pada pengecut seperti itu, dokter ajaib. Sui tampak murung, menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Apalagi yang harus dibicarakan sekarang, tuanku sudah menang. Nama belakangmu adalah Lin, cepatlah bersujud pada tuanku. Salah satu murid Lu Sanzen berteriak keras, yang lain juga menatap lurus ke arah Valen dan berkomentar, heh, pemuda ini benar-benar bisa menyombongkan diri. Dengan level ini, beraninya dia melawan Lu Sanzen. Ini, mereka pikir mereka hebat, tetapi mereka tidak tahu bahwa di depan para ahli sejati, kemampuan kecilnya tidak layak disebut sama sekali. Sayang sekali bahwa dokter ajaib Sui mempercayai pemborosan seperti itu. Hei, dokter ajaib Sui dapat dianggap sebagai generasi orang bijak, dan dia menghancurkan semuanya di tangannya. Bahkan tidak percaya pada Lu Sanzen, orang tidak berguna yang tidak berguna yang berbicara omong kosong, siapa yang akan mati jika dia tidak mati. Penatua Hei disebelahnya memandang Valen dengan curiga, dia tahu keterampilan medis Valen dengan sangat baik. Tapi, mengapa Valen tidak pernah bergerak, pada saat yang sama, Hei Kiansui, yang sedang duduk di ruang pribadi di lantai atas, juga sedang menonton pemandangan di bawah. Melihat Valen tetap diam, dia tidak bisa menahan cemberut. Sebelumnya, dia benar-benar berpikir bahwa Valen memiliki beberapa keterampilan, tetapi sekarang melihat bahwa Valen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, dia diam-diam membencinya di dalam hatinya. Kamu benar-benar pembohong, dan aku tidak tahu bagaimana cara menipu kakek. Namun, di depan Tuan Sejati, penipuan tidak akan berguna. Pertemuan komunikasi akan mengungkapkan sifat aslimu. HMPH, sepertinya bukan hal yang buruk aku tidak mengenalmu. Hei Kiansui bergumam, ketika kerumunan itu membuat keributan, tiba-tiba seseorang datang ke pintu, itu adalah seekor harimau. Dia berkeringat deras, terengah-engah dan melambaikan tangannya ke arah Valen. Valen akhirnya tertawa, dia berdiri, dan berkata dengan keras, karena semua orang bersikeras membiarkan kami memutuskan pemenangnya, maka aku hanya bisa bertarung. Elf Sanzen, apakah kamu bertanya apakah aku ingin melanjutkan? Aku memberimu kesempatan, karena, sejak pertama kali kau memberi jarum, kau sudah kalah. Bab 337 begitu ucapan ini keluar, penonton menjadi gempar, dan para dokter meraung dengan marah. Nak, apa yang kamu katakan? Tuan Lu menyelamatkan ketiga orang itu. Semua orang melihatnya, beraninya kamu mengatakan bahwa Tuan Lu. Mengatakannya, manusia, Lu Sanzen juga terlihat dingin, menunjuk ke arah Valen dan berkata, aku telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat seseorang yang sombong dan sombong seperti Anda. Kamu bilang aku kalah, kenapa kamu mati di sini? Huo Tian Cheng juga terlihat dingin, dan berkata dengan lantang, nama belakangku adalah Lin, kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Valen tersenyum ringan, tentu saja aku akan bertanggung jawab. Huo Tian Cheng, kamu menangkapku istri dan ipar laki-laki dan memaksa saya untuk tidak menyelamatkan orang, benar-benar tercelah. Hanya saja ini kota Guangyang, jadi tipuan kecilmu tidak berarti apa-apa bagiku besar. Semua orang memandang Huo Tian Cheng dengan takjub, kulit dokter Sui semakin berubah, dan dia berkata dengan marah, Huo Tian Cheng, Kamu, dengan darah, kamu menghina seluruh keluarga Huo Ku, aku bersumpah mati bersamamu. Valen berkata dengan dingin, Huo Tian Cheng, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Karena aku berani berdiri sekarang, Anda harus mengerti bahwa kedua orang itu, saya telah diselamatkan. Tidak berharap bahwa Valen untuk melakukan hal-hal dengan sangat rapi. Dalam waktu sesingkat itu, Valen benar-benar menyelamatkan Hagen dan Huliang. Melihat Huo Tian Cheng terdiam, wajah semua orang di tempat kejadian berubah. Huo Tian Cheng sama saja dengan menyetujui masalah ini. Kali ini, semua orang memandang Huo Tian Cheng dengan cara yang salah. Dalam kompetisi yang adil, menggunakan metode ini untuk memaksa Valen tidak bergerak, bukankah itu terlalu tercelak? Lu Sanzen juga sangat marah, dan berteriak, Huo Tian Cheng, apa yang kamu lakukan? Ini duel yang adil antara lelaki tua ini dan Valen. Lelaki tua itu tidak akan lagi mewakili provinsi Guangdong dalam kompetisi. Dan, dalam hal ini, lelaki tua itu tidak akan pernah melepaskanmu. Huo Tian Cheng panik, kakek lu, aku, aku tidak melakukannya pada tujuan. Selain itu, kamu sudah menyembuhkan tiga orang, bagaimana, bagaimana ini tidak dihitung? Lu Sanzen sangat marah, jika lelaki tua itu mengatakan itu tidak masuk hitungan, maka itu tidak dihitung. mengapa, apakah kamu masih ingin mengancam orang tua itu? Wajah Huo Tian Cheng menjadi pucat, beraninya dia melawan Lu San. Lu Sanzen menoleh ke Valen, anak muda, ketiga orang tadi tidak dihitung. Masih ada dua pasien yang tersisa, persaingan antara kamu dan aku dapat dilakukan pada dua orang ini, bagaimana menurutmu? Valen menggelengkan kepalanya perlahan, tidak baik. Ini adalah asosiasi pertukaran medis enam provinsi, dan semua dokter di enam provinsi memenuhi syarat untuk merawat mereka. Lu Sanzen mengerutkan kening, lalu apa yang kamu inginkan? Haruskah kita mencari dokter lagi? Pasien, apakah Anda ingin mencoba lagi? Valen menggelengkan kepalanya lagi, tidak Elf Sanzen, aku sudah mengatakannya. Kamu sudah kalah sejak kamu memberikan jarum pertama. Wajah Lu Sanzen menjadi dingin. Nak, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Kalah saja, Valen terkekeh, dan dia berjalan ke pasien pertama. Menepuk bau pasien dengan ringan, Valen tiba-tiba berkata, Elf Sanzen, apakah kamu tidak menyadari bahwa ini adalah dua orang? Bab 338, kata-kata Valen mengejutkan penonton. Semua orang memandang Valen dengan tatapan kosong, tidak dapat memahami apa yang dimaksud Valen dengan kalimat ini. Lu Sanzen mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan? Valen berkata dengan lembut, kamu tidak tahu, itu normal. Kembar dalam satu tubuh jarang, terlebih lagi, kondisinya sangat istimewa. Lu Sanzen dia bahkan lebih bingung, apa yang kamu gumamkan? Kembar apa? Valen mengabaikannya, dan hanya mengulurkan tangan dan menepuk bau kiri pasien. Setelah itu, Valen tiba-tiba bergerak, mengambil jarum di sebelahnya, dan langsung menusuk pembuluh darah di sisi kiri lehernya, mengeluarkan darah. Lu Sanzen berseru, apa yang kamu lakukan, aku baru saja menyembuhkannya, dan dia belum pulih sepenuhnya. Kamu, kamu dapat dengan mudah membuat penyakitnya kambuh jika kamu mengacaukannya seperti ini. Adegan juga mengerutkan kening alis, sebagai dokter, mereka sangat jelas bahwa tindakan Valen sangat berbahaya. Valen mengabaikan mereka, dan menyerahkan jarum itu kepada dokter Sui, mintalah seseorang mengujinya, terutama untuk golongan darahnya. Dokter, ada banyak peralatan medis di lokasi, dan banyak profesional menunggu di sini, ini hanya tes golongan darah sederhana, dan hasilnya sangat cepat. Seorang dokter mengerutkan kening dan berkata, golongan darahnya dicatat dalam rekam medis. Apa gunanya tes golongan darahmu sekarang? Selain itu, apakah kondisinya terkait dengan golongan darahnya? Dokter lain juga mengikuti, mengangguk, mereka telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, dan mereka belum pernah melihat metode pengobatan Valen. Valen tersenyum ringan dan tetap diam. Tidak lama kemudian, laporan pengujian keluar, namun hasilnya mengejutkan. Darah yang diambil oleh Valen sebenarnya berbeda dengan darah di rekam medis. Sempat terjadi keributan di tempat kejadian, bagaimana mungkin, mengapa golongan darahnya berbeda? Apakah itu kesalahan? Apakah ada yang salah dengan tesnya? Tes ulang? Pasti ada yang salah. Dokter Ajaib Suwe juga tampak terkejut. Tuan Lin, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Valen berkata dengan keras, tidak ada masalah dengan tesnya. Dan tidak ada kesalahan dari tubuhnya, semua orang di tempat kejadian tercengang, dan mereka semua berseru. Apa? Bagaimana bisa ada dua jenis darah yang mengalir pada satu orang? Pengetahuan medis paling dasar, di mana penipu ini? Lusan Zen juga mengerutkan kening. Zen berkata, Valen, jika kamu tidak tahu keterampilan medis, aku is saja kekalahan, mengapa membuang waktu semua orang. Valen berkata dengan lembut, aku tahu kamu tidak percaya padaku. Kebetulan kita juga punya instrumen di sini. Kamu bisa mengambil darah lagi, uji dirimu di sini untuk melihat apakah yang aku katakan benar atau tidak. Semua orang saling memandang satu sama lain, dari mana Valen mendapatkan kepercayaan dirinya. Lusan Zen mengerutkan kening, tetapi akhirnya menganggup dan meminta seseorang untuk membawa peralatan itu, dan mereka ingin mengujinya di tempat. Semua orang mengambil darah dari lengan pria ini, tetapi ketika mereka hendak mengambil darah dari lehernya, mereka dihentikan oleh Valen. Valen menepuk pundak pria itu lagi, lalu dengan cepat mengeluarkan darah. Setelah itu, kedua jenis darah tersebut diuji, dan semua orang menonton. Tidak butuh waktu lama untuk hasil tes keluar, dan hasil ini membuat semua orang di tempat kejadian meledak. Jenis darah dari kedua jenis darah ini memang berbeda, ini benar-benar dua jenis darah yang berbeda. Semua orang di tempat kejadian hampir pingsan berdasarkan pengetahuan medis yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun, ini tidak mungkin. Lusan Zen juga terlihat kosong, dan dengan gemetar berkata, bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Valen berkata dengan lembut, kubilang, kembar. Dia tidak sendirian, tapi ini kumpulan dua rakyat. Bab 339. Semua orang menatap Valen dengan tatapan kosong. Apa itu kembar? Apa itu kumpulan dua orang? Valen menjelaskan dengan lembut, singkatnya, dia seharusnya sepasang kembar. Seseorang di sebelahnya segera berkata, omong kosong. Dia adalah satu-satunya di keluarganya, dia sama sekali tidak punya saudara laki-laki atau perempuan. Kerumunan mengikuti, Huo Tian Cheng mengkertakkan giginya, Valen, apakah kamu seorang dokter atau penipu? Apa, kamu bisa tahu apakah dia memiliki saudara laki-laki atau perempuan dengan melihat wajahnya? Valen terkeke, dan berkata perlahan, kembaran ini agak istimewa. Selama perkembangan embryo, karena kekurangan nutrisi atau alasan lain, salah satu embryo menyatu dengan yang lain. Akibatnya, dua anak A menjadi anak. Setelah lahir, kelihatannya seperti orang, tetapi embryo yang menyatu tidak mati, tetapi masih ada. Umumnya, keberadaan seperti ini hanya ada di dalam tubuh. Tidak berbahaya. Namun, orang ini, embryo dari saudara kembarnya, tumbuh di jantungnya. Akibatnya, jantungnya akan menghasilkan dua jenis darah yang berbeda, yang dimiliki oleh dua orang, darah. Biasanya darah jenis ini hanya tersembunyi di dalam hati. Dalam keadaan normal, itu tidak akan muncul, dan tidak akan berpengaruh pada orang ini. Namun, begitu situasi yang tidak terduga terjadi. Misalnya menghadapi beberapa bencana dan pendarahan, darah jenis lain akan secara spontan memasok tubuh utama, menyebabkan dia sakit. Sepertinya serangan jantung, tetapi jika Anda benar-benar menggunakan terapi penyakit jantung untuk mengobatinya, maka tapi orang akan mati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, semua orang di tempat kejadian membuka mulut lebar-lebar, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dokter Ilahi Sui juga tercengang, situasi ini bahkan lebih aneh daripada yang dia lihat dengan cacing Gu Tuan Sao sebelumnya. Pada saat ini, seorang dokter tiba-tiba berkata, Tuan Lin, Anda, Anda benar. Saat itu dia hampir mati, kami pikir kami tidak bisa menyelamatkannya, tapi siapa tahu dia selamat secara ajaib. Namun, setelah selamat, situasi saat ini muncul. Kami merawatnya sesuai dengan kondisi penyakit jantungnya, tapi tidak ada perbaikan. Mungkinkah, apakah ini benar-benar kembar? Semua orang di tempat kejadian kembali terkagum-kagum. Valen benar. Bahkan Valen, kamu, kamu tidak mengarangnya sendiri, kan? Lusan Zen tercengang, dia mengerutkan kening, bagaimana mungkin ada kasus yang tidak masuk akal seperti itu. Lusan Zen segera menyimpulkan, poin ini telah diverifikasi di tempat. Valen melanjutkan, jika kamu benar-benar ingin membuktikan ini, itu mudah. Kamu dapat menguji sel epidermis jantungnya untuk membuktikan apakah jantungnya milik satu atau dua orang. Tapi, kami terutama mengobati penyakitnya hari ini, kuncinya tidak ada di sini. Dokter yang merawat pasien segera berkata, lalu bagaimana dia harus mengobati penyakitnya. Valen, ada dua metode pengobatan. Satu adalah menyelesaikannya sepenuhnya, yaitu, itu akan kepunyaan saudaranya buang bagian jantungnya. Namun, bagian ini tumbuh di hati, sehingga tidak mudah dihilangkan. Cara lainnya adalah dengan menekan bagian itu secara langsung, sehingga bagian darah itu tidak akan bersirkulasi di dalam tubuh. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan tidak mungkin untuk menghilangkan sebagian dari hati. Tapi bagaimana dengan menekan bagian darah itu? Bab 340. Seorang magang di sebelah Lusan Zen berkata dengan keras, apa gunanya mengatakan begitu banyak hal yang sensasional? Kami di sini untuk merawat pasien hari ini, bukan untuk mendengarkan ceritamu. Valen, sembuhkan dia jika kamu memiliki kemampuan. Akui kekalahan jika kamu tidak memiliki kemampuan, bisakah kamu tidak membuang waktu semua orang? Semua orang mengangguk, kuncinya sekarang adalah menyembuhkan penyakitnya. Valen terkeke, dan dia mengeluarkan tiga jarum perak yang ditusukkan Lusan pada orang ini. Kemudian, dia mengambil salah satu jarum perak dan tiba-tiba menikam dada kiri pria itu. Semua orang melihat pasien menangis pelan, diikuti oleh pasien yang perlahan berdiri. Semua orang tercengang. Tahukah Anda, Lusan Zen baru saja mengatakan bahwa dia sudah sembuh, tetapi itu hanya menekan kondisinya untuk sementara, dan pasien tidak dapat berdiri sama sekali. Dan Valen tiba-tiba membuat pasien berdiri, dan dia bisa melihat perbedaan antara keduanya. Lusan Zen juga sedikit panik, mungkinkah terapinya benar-benar salah? Saat ini, magang di sebelahnya berkata dengan enggan, apa yang bisa saya lakukan jika saya berdiri. Ada juga dokter terkenal dari berbagai provinsi yang dapat memeriksanya di tempat. Gunakan hasil pemeriksaan untuk berbicara. Semua orang mengangguk. Sekelompok dokter dan perawat bergegas mendekat dan dengan cepat melakukan berbagai pemeriksaan fisik pada orang ini. Tidak butuh waktu lama untuk hasil pemeriksaan awal keluar. Perawatannya sangat efektif, semua gejala sebelumnya dari orang ini hilang, seolah-olah dia benar-benar sembuh. Kali ini, penonton terkejut. Tahukah Anda, setelah pengobatan LV San Zen barusan, dia hanya disuruh pulang dan pulih perlahan, dan tidak mungkin membuatnya sembuh secara langsung. Dan sekarang, Valen telah menyembuhkannya hanya dengan satu suntikan. Dokter yang menangani pasien itu berkata dengan penuh semangat, Tuan Lin benar-benar dokter ajaib. Saya telah mengamati dan merawat pasien ini selama hampir satu tahun, tetapi tidak ada efek penyembuhan sama sekali. Dia sembuh. Keterampilan medis Tuan Lin, saya benar-benar yakin. Para dokter di sekitar juga berteriak, dan semua orang dikejutkan oleh Valen sekarang. Ejekan dan penghinaan tadi semuanya berubah menjadi kejutan. Siapa yang menyangka bahwa pemuda ini benar-benar memiliki keterampilan medis yang luar biasa? Pada saat yang sama, di ruang pribadi di lantai atas, Heikian Sui juga tercengang. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan kakeknya, keterampilan medis Valen benar-benar hebat. Jika Valen mengalahkan Lu San Zen kali ini, apakah pencapaiannya di masa depan masih perlu dikatakan? Heikian Sui juga sangat menyesal di dalam hatinya, kejeniusan macam apa yang dia lewatkan. Orang yang paling banyak pingsan adalah Huo Tian Cheng. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Valen akan memiliki keterampilan medis yang menantang surga. Jika saya mengetahui ini sebelumnya, jika Valen diizinkan bergabung dengan delegasi Guangzhou, Guangzhou pasti akan memenangkan tempat pertama. Pada saat itu, dia akan menjadi pahlawan keluarga Huo, dan dia mungkin dapat mengambil posisi tersebut secara langsung. Namun, karena kesombongan dan kesombongannya, dia merindukan dokter ajaib tersebut. Yang paling penting adalah dia juga memiliki permusuhan dengan dokter jenius ini, memaksanya menjadi musuhnya. Memikirkan hal ini, Huo Tian Cheng berharap dia bisa membenturkan kepalanya sampai mati di sini. Apa yang saya lakukan? Memaksa dirinya ke jalan buntu. Semua orang di pihak Lushan Zen sangat malu. Tidak mau, seorang magang berkata dengan marah, Valen, kamu hanya menyembuhkan satu orang sekarang. Tuanku menyembuhkan dua orang. Valen mencibir, apakah kamu yakin, Tuanmu menyembuhkan dua orang? Pribadi, jantung Lushan Zen berdetak kencang ketukan, apakah dia melakukan kesalahan lagi? Tidak mau, ketika tapi. slips, ketika ni. Terima kasih.